Sebut Loli berkonflik dengan keluarganya, Fadel Bajide tak menyesal nyatakan putus. Fadel Bajide sama sekali tak menyesal mengakhiri hubungannya dengan Loli anak Dikita Mirzani. Ia mantap dengan keputusannya tersebut karena ada aturan keluarga yang tak mungkin dia abaikan. Selain karena aturan keluarga, Fadel Bajide mengatakan bahwa konflik antara dirinya dan juga Loli jadi penyebab hubungan asmaranya selesai. Meski keduanya sudah tak lagi bersama, Fadel mengakui bahwa dirinya masih menjaga komunikasi yang baik dengan Loli anak sulung Nikita Mirzani tersebut. Hubungan asmara mereka juga sempat ramai di media sosial, terutama ketika ada konflik antara Loli dan juga ibunya yakni Nikita Mirzani. Nikita Mirzani disebut-sebutkan tidak senang dengan hubungan asmara Loli dan juga Fadel. Itulah yang membuat hubungan Loli dan juga Nikita Mirzani merenggang. Sebelumnya diberitakan juga bahwa Fadel Bajide tak menyesal memutuskan Loli karena ada aturan keluarga yang tak bisa ia abaikan. Demi taat dengan aturan keluarga Fadel Bajide, Fadel Bajide pun menyatakan bahwa ia harus putus dengan Loli. Meskipun begitu, Fadel Bajide mengaku tetap menjaga komunikasi yang baik dengan Loli meskipun putus. Fadel Bajide pun mengaku bahwa ia tetap memantau aktivitas Loli dan berharap Loli bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik usai putus dengan Fadel Bajide. Namun Fadel Bajide pun mengakui ia tak menampik bisa balikan dengan Loli asalkan Loli sudah bisa berubah ke arah yang lebih baik. Sebelumnya Fadel Bajide menyatakan putus dengan Loli dari Instagram story-nya. Fadel Bajide pun pernah mengatakan bahwa tak usah lagi dikaitkan dengan Loli dan tak ingin lagi berurusan dengan Loli. Namun nyatanya meskipun putus, Fadel Bajide mengaku bahwa ia tetap berkomunikasi baik dengan Loli dan tetap peduli kepada Loli. Nyatanya Fadel Bajide masih memantau Loli dan berharap Loli bisa berubah ke arah yang lebih baik. Sebelumnya diberitakan juga hubungan Loli dan juga Nikita Mirzani merenggang dan disebut-sebutkan ada faktor adanya Fadel Bajide. Hubungan Loli dan juga Nikita Mirzani pun merenggang. Namun sekarang Fadel Bajide dengan Loli malah putus. Namun belum diketahui bagaimana nasib Loli dan juga Nikita Mirzani saat ini usai putus dengan kekasihnya itu Fadel Bajide.